Alhamdulillahirrabbilalamin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluh alladhi la nabiya ba'dah amma ba'du kita bertemu di ruang kultum virtual bersama saya Yusuf Awaldin bagi anda yang ingin mendukung channel dakwah ini silahkan anda boleh subscribe channelnya like dan share videonya baik ikhota iman kali ini kita akan bahas tentang 5 hal yang harus disegerakan 5 hal yang harus disegerakan dalam hilyatul awliya karya abu nu'aim al asbahani disebutkan karena yukolu al ajalatu menasyayupani illa fi khamsin al ajalah tergesa-gesa terburu-buru itu dari syetan kecuali pada 5 perkara yang pertama adalah ita'amu ta'am idha'adul da'if menyegerakan menghidangkan makanan untuk tamu ketika kita datang tamu maka sunahnya adalah segerakan berikan atau hidangkan hidangan sebelum kita banyak ngobrol panjang lebar mending kita segerakan minimal apa minimal air gitu ya air maksimalnya ya kasih hidangan spesialkan spesialkan tamu kita insyaallah dengan menypesialkan tamu itu bagian sunnah rasulullah s.w.w. bahkan bahkan dalam sebuah hadis itu keutamaannya adalah sangat besar hingga rasul mendoakan bagi bagi pezinah yang memberikan minuman kepada seekor anjing itu mendoakan pengampunan dosanya nah ini ada tamu bukan binatang manusia kita berikan hidangan maka akan lebih dari itu fadilahnya yang kedua yang harus kita segerakan itu adalah segerakan pemulasaraan pengurusan janazah ketika sudah meninggal dunia segerakan dimandikan segerakan dikavani disolati dan segerakan kemudian dimakamkan ini sebagai sebuah sunnah rasulullah s.w.w. yang ketiga adalah segera menikahkan perawan atau bujang jika sudah menemukan calon pasangan hidupnya gitu segerakan pernikahannya jangan dilama-lama kenapa karena dikhawatirkan ketika di lama-lama itu mereka akan menemukan godaan syahwat yang luar biasa besar untung ya untung kalau imannya kuat mereka akan bisa mengkantar godaan itu bagaimana kalau imannya lemah khawatir terjirmus kepada perbuatan fahsyat kemudian yang ketiga yang keempat adalah segera melunasi hutang ketika sudah jatuh temponya ya kalau kita punya hutang maka azam kan hutang kita akan segera kita lunasi ya ketika sudah jatuh tempo nah walaupun ternyata faktanya kita sudah punya uang rezeki ini walaupun ternyata belum temponya lunaskan segera itu adalah sikap terbaik itu adalah apa yang Rasul janjikan diantaranya adalah Allah merahmati seseorang jika bermudah-mudah dalam menjual bermudah-mudah dalam membeli bermudah-mudah dalam mencari hutang dalam berhutang dan bermudah-mudah dalam menagih hutang diantara bentuk bermudah-mudah dalam berhutang itu adalah segera lunasi hutang-hutang kita yang kelima adalah wataubati midanbi idha adnaba tobat dari dosa ketika berbuat dosa segerakan tobat kita kenapa karena tidak ada yang tahu idha jah'a ajaluhum la yastakhiruna sahatan wala yastakrimun jika aja sudah tiba tidak ada yang sanggup untuk mempendingnya atau menyegerakannya inilah lima hal yang harus tesegerakan menurut hatim al-ansom dalam kitab hilyatul awliya karya abu nu'aim al-asbahani mudah-mudahan bermanfaat dan ini hanyalah sebagai sebuah takirah buat saya pribadi gitu dan juga buat anda kalau anda memang merasa ini adalah sebagai sebuah manfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati